Terima kasih telah menonton Terletak di wilayah timur kota Bandung, Uin Sunan Gunung Jati Bandung terus bergerak menuju perubahan yang lebih baik Menjunjung nilai-nilai wahyu, memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah Uin Sunan Gunung Jati Bandung menjadi wadah bagi peradaban cendikiawan muda yang unggul dan kompetitif Dengan semangat pembaruan dan komitmen untuk terus berinovasi Uin Sunan Gunung Jati Bandung berkesempatan untuk menerima anggaran surat berharga syariah negara dalam beberapa tahun terakhir Dengan anggaran SBSN senilai Rp33 miliar, pada tahun 2016, Uin Sunan Gunung Jati Bandung mendirikan gedung ruang kuliah dan gedung laboratorium, fakultas tarbia dan keguruan yang memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran Pada tahun berikutnya, dengan anggaran dari SBSN senilai Rp38 miliar, gedung pasca sarjana yang berdiri megah berhasil didirikan Dua tahun berselang, gedung ruang kuliah dengan anggaran dari SBSN senilai Rp19 miliar dan gedung laboratorium terintegrasi MIPA senilai Rp5 miliar juga berhasil didirikan Saya Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PPN dan Bepenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama Republik Indonesia Yang telah memberikan bantuan SBSN ke kampus kami sejak 2016, satu gedung kuliah fakultas tarbia dan laboratorium fakultas tarbia 2017 kami juga masih mendapat bantuan dari SBSN untuk satu gedung pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung Kemudian 2018 sempat terhenti dan 2019 kami juga mendapatkan bantuan untuk ruang kuliah bersama dan laboratorium terbadu MIPA di kampus 2 Semoga bantuan ini menjadi sumber kekuatan dan memang sudah terbukti setelah SBSN masuk ke kampus kami peminat untuk masuk kuliah di kampus kami dari tahun ke tahun terus meningkat Semoga semakin jaya kampus-kampus PTKIN dengan wasilah SBSN yang diberikan oleh pemerintah Berbagai pembangunan yang dilaksanakan UIN Sunan Gunung Jati Bandung menciptakan iklim baru bagi civitas akademika Kenyamanan dan kemudahan yang diberikan menghasilkan semangat baru yang menopang cita para mahasiswa Nama saya Ahmad Jamaluddin Saya adalah PPK SBSN tahun 2019 Di belakang saya adalah gedung kuliah bersama yang dibangun dari bantuan dana SBSN tahun 2019 Ini adalah ruang kuliah yang dimana dipergunakan untuk ruang kuliah profesi pendidikan guru Dengan adanya pembangunan Pembangunan ini menjadikan saya sendiri menjadi nyaman dan juga semangat terkait dengan proses pembelajaran yang ada di kampus Dan tentunya ini menciptakan ruang-ruang diskusi baru dengan berbagai fasilitas yang unggul tentunya Saya disini banyak merasakan perubahan dari pembangunan kampus saya Dan saya merasa lebih nyaman ketika berada di kampus dan juga merasa lebih nyaman ketika belajar di kampus Terima kasih kepada SBSN yang telah men-support kampus saya menjadi lebih bagus Terima kasih SBSN Terima kasih kerana menonton!